Setiap daerah di Indonesia memiliki persona wisata sendiri-sendiri. Wisata alam, budaya, sejarah, modern, dan masih banyak lainnya. Bupaten Sukabumi termasuk daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi wisata paling tinggi. Kwe Atis dari tim doyan wisata. Dan ini adalah 10 tempat wisata terbaik di Sukabumi yang tak boleh dilewatkan. Ayo, tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe di bawah ya. Jangan makin tahu lokasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Curug Awang Curug Awang ini berada di Kecamatan Ciletuh, Sukabumi. Tempatnya masih sangat asri dan alami. Memberikan persona alam yang memukau. Air terjunnya dikelilingi oleh tebing hijau yang indah. Lo bisa naik ke atas tebing dan terjun dari atasnya. Atau hanya berkoto-koto di sekitar air terjunnya. Bahkan saat ini sudah banyak agen wisata yang menawarkan paket wisata menuju Curug Awang. Kecamatan buat lo yang tidak paham lokasi tempat ini. Danau Batu Bacan Danau ini terbentuk karena pertambangan batu yang terus menerus. Akhirnya terbentuk sebuah cekungan tanah yang dikelilingi oleh bebatuan garmit putih. Lokasinya ada di desa Bojong Harjo, Kecamatan Cikembar, Sukabumi. Air danaunya berwarna hijau. Untuk sampai ke sini memang butuh sedikit perjuangan. Karena jalannya masih berbatu. Tapi sampai di lokasi, lo bisa melihat pemandangan alam yang indah. Apalagi ketika langit sedang cerah-cerahnya. Tebing Panenjuan Ingin melihat kota Sukabumi dari atas tebing? Datanglah ke Tebing Panenjuan. Lokasinya ada di desa Taman Jaya, Kecamatan Cikmas, Sukabumi. Nama Panenjuan berasal dari kata tenjo yang artinya lihat. Memiliki tinggi sekitar 250 mbpl. Lo bisa trekking mendaki bukit dan melihat sawah hijau dan pemandangan alam yang indah. Seluas mata memandang hanya ada warna hijau yang menjegarkan mata. Apalagi lo datang ketika pagi hari. Pemandangannya lebih indah dan memukau. Situ Gunung Situ atau Danau merupakan kawasan yang wajib lo kunjungi. Situ Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangronga Sukabumi. Lokasinya begitu alami dan asri. Danau yang menjernih dan dikelilingi oleh pepohonan yang merindang. Lo bisa duduk santai di tepi danau atau jalan-jalan menelusuri hutan cemara. Untuk masuk ke tempat wisata ini, lo harus membayar tiket sebesar Rp35.000. Di sini juga sudah disediakan vila untuk menginap. Pantai Citepus Pantai Citepus menjadi 10 tempat wisata terbaik di Sukabumi yang wajib lo kunjungi. Lokasinya dekat pelabuhan Ratu Sukabumi. Tentunya pemandangannya begitu indah. Air laut yang jernih dan pasir pantai yang bersih. Lo bisa melihat matahari terbenam atau terbit dari pantai ini. Setiap akhir petan selalu penuh dengan pengunjung. Keket masuknya sekitar Rp20.000. Lo bisa bermain sepuasnya di pantai. Taman Nasional Gunung Halimun Salak Taman Nasional Gunung Halimun Salak Menjadi tempat yang nyaman untuk melepas kenat. Suasananya masih sangat asri. Dikelilingi oleh pepohonan yang rindah. Lokasinya ada di Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Kaban, Dungan, Sukabumi. Luasnya sekitar 113.357 hektare. Lo bisa trekking mengelilingi Taman Nasional ini. Di sini juga ada banyak air terjun yang bisa lo nikmati. Bisa duduk santai di sekitar hutan atau melakukan camping. Ada berbagai kegiatan yang bisa lo kunjungi. Goa Buni Ayu Jika lo suka menelusuri goa, datanglah ke Goa Buni Ayu. Goa ini memiliki keindahan setalagnit dan setalagnit yang bagus. Lokasinya ada di desa Kereta Angsa, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi. Lo bisa menelusuri goa ini bersama teman-teman lo. Ada pemandu yang akan mengantar lo. Lo harus membayar 15.000 rupiah untuk menelusuri goa. Harga itu mungkin akan berubah. Pantai Cikembang Wisata pantai di Sukabumi yang bisa lo kunjungi selanjutnya adalah Pantai Cikembang. Pantai yang berada di Cisolok ini memiliki pemandangan alam yang indah. Air lautnya begitu biru, jernih, dan dikelilingi oleh perbukitan hijau. Ombaknya pun cukup besar dan memiliki pasir yang bersih. Lo bisa naik ke atas bukit di sekitar pantai dan melihat pemandangan alamnya dari atas. Pantai ini memang masih sepi karena belum banyak diketahui wisatawan. Arum Jeram Sungai Citarik Kalau lo ingin menguji adrenalin, cobalah naik arum jeram di sungai Citarik. Sungai ini memiliki arus yang cukup deras, sehingga asik buat memacu adrenalin dengan arum jeram. Di sekitar sungainya pun masih dikelilingi perbukitan dan pepohon yang hijau. Sehingga lo bisa menikmati suasana alam yang asri. Di sekitar sungai Citarik juga banyak fasilitas outbound yang bisa lo coba. Seperti paintball, flying fox, dan masih banyak lainnya. Curug sentral ke Bandungan Di Sukabumi ada banyak sekali wisata Curug yang bisa lo kunjungi. Salah satunya adalah Curug sentral ke Bandungan. Berada di desa jaya negara kecamatan ke Bandungan Sukabumi. Curugnya masih alami dengan air yang deras. Di kanan kirinya ada tebing tinggi yang hijau. Untuk sampai ke lokasinya, lo harus berjalan kaki terlebih dahulu. Lewati kebun teh dan lembah yang hijau. Tentunya ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Sesampainya di air terjun, semua lelah hilang. Lo bisa mandi di bawah air terjunnya langsung yang masih bersih. Oke guys, itulah 10 tempat wisata terbaik di Sukabumi yang tak boleh dilewatkan. Jangan lupa di share biar teman-teman lo juga pengen datang kesini. Salam doyan wisata. Terima kasih telah menonton!